Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat damai sejahtera tentunya buat kita semua para subscriber thank you thank you very much your comeback again to my channel dan terima kasih-terima kasih atas support dukungan channel bagaimana yang selama ini mereaksen reaksen dari konten RDI official Haji Dwi Susanto yang mereka ulang kejadian atau testimoni-tostimoni yang ada di RDI official Haji Dwi Susanto dan buat kalian semua mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan di dalam komentar yang tidak bisa secara real saya jawab dikarenakan Banggolong hanya mereaksinya jika kalian ingin bertanya secara langsung atau ingin menghubungi RDI official Haji Dwi Susanto disana ada deskripsinya dan silakan untuk lebih untuk lebih jelas-jelasnya silakan kalian semua bisa mendatangi channel RDI official Haji Dwi Susanto Oke kali ini Banggolong juga akan memenampilkan suatu testimoni buka nih dan ini ada ditulisannya disini judulnya konsultasi gratis season 23 nih disini yuk kita sama-sama lihat kita sama-sama simak apakah yang akan testimoni apa yang akan diperlihatkan oleh kita watching to video tapi jangan lupa untuk kita selalu bersyukur bersyukur dan bersyukur mari kita sama-sama bersyukur Alhamdulillah 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 atas ridho Allah dan doa anak yatim RDI pimpinan Haji Dwi Susanto pasti pasti Haji kita akan terkabul hutang lunas tanpa jual aset tanpa bayar tanpa nyecil dan kita mendapatkan aset-aset yang kita inginkan Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Oke watching to video let's go yuk kita simak videonya nah disini kita lihat ya sudah kita lihat teman-temu dari Bapak Haji Dwi Susanto sedang menunggu disana kita lihat dengan seksama ya dan lumayan banyak ini ya dan mudah-mudahan kita yang belum bisa atau belum kesana dan pasti-pasti suatu itu saat kita pastikan ke RDI Kandang B Pimpinan Haji Dwi Susanto dan bertemu dengan Bapak Haji Dwi Susanto dan yang pasti kita akan meminta suatu wejangan tentunya ya kesana dengan problem permasalahan kita dan pasti-pasti-pasti jika kalian ingin mempraktekan secara langsung pun dipersilahkan ya dari Bapak Haji Dwi Susanto sudah memberikan izin untuk jika kalian meyakini mempercayai bisa langsung mempraktekan apa yang kalian tonton di channel RDI Kandang Bapak Haji Dwi Susanto nafas dulu Pak Haji ya 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 disana ada barang lagi yang sudah mempersiapkan ya yuk Pak Hengki sini Mbak Dara Mbak Novi hari ini kita mau testimoni dulu ya jadi tadi saya privat di Hotel Novotel Bogor tiga grup 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 Jaksa Agung hakim Agung grup Pak Hengki gak apa-apa kan nah nanti dengerin ya harus terkabul Pak Hengki disini Dara disini Novi disini jadi nanti maunya saya maunya saya harus besok harus besok setelah pulang dari sini yang ada di ruangan yang lagi nonton harus terkabul harus kalau gak terkabul berarti Bapak dan Ibu yang hadir disini dan yang nonton super 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 blow on ya kan gampang bayangin ibu dan Bapak sama anak muda ini mudaan mana mudaan dia kok dia terkabul Bapak dan Ibu enggak harus terkabul Bapak dan Ibu sama anak muda ini mudaan dia dia terkabul musuh enggak dan terkabulnya tidak pakai mahar tidak pakai syarat dan ketentuan jadi terkabulnya enggak pakai mahar terkabulnya enggak pakai mahar Tau enggak mahar apa kawin kamu tahu aja dia enggak punya cowok dia enggak punya cowok nanti sekalian promosi ya banyak kasih nomor telepon ya ya dong eh nggak nggak apa-apa ya nanti kamu sortir yang ngaceng masuk yang gak ngaceng keluar yang ngaceng lanjut yang gak ngaceng naraka jahannam ya kan kalau nikah syaratnya kalau yang cowok mesti ganteng sayang punya pekerjaan tetap penghasilan tetap soleh ngaceng ya dong kalau gak ngaceng gimana masuknya meleot meleot ya jadi nanti mbaknya pengalaman terkabul tanpa harus pakai mahar tanpa harus pakai ketentuan syarat dan ketentuan berlaku enggak jadi kalau bapak dan ibu yang sabahani shalat shalatnya masih bolong-bolong terkabul ya abis kalau suruh shalat dulu kan untuk besok pagi udah kelamaan iya kan jadi yang udah aja gak apa-apa Allah pasti maklumin kenapa saya bilang Allah maklumin karena ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku 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 jual rumah belum laku jual gedung belum laku besok harus ada pembayaran sementara duit belum ada nah tapi rahmatku lebih besar daripada murkaku rahmat apa sehat umur panjang reji panjang kesehatan panjang kalau memang ada pasangan pernikahan panjang dan terakhir jangan lupa rahmat Allah adalah kontol ngaceng yodong kalau gak ngaceng gimana apa ibu mau jadi hari ini Mbak Dara cerita sama Mbak Novi apa aja yang sudah terkabul ini kita impor langsung bu ini kita impor langsung Mbak Dara dari Jepara Temanggung dari Temanggung dari Temanggung nah Mbak Novi dari Solo jadi kita memang impor dan kita ngimpornya build up orang sama alat kelaminnya tadi yang mau berangkat orangnya aja gue gak bisa alat kelaminnya lah satu paket tadi kita sebelum masuk kita sensor dulu tadi dan bener ada alat kelaminnya nah nanti maunya saya boleh nanya bebas baru kita masuk ke topik hajat pertanyaan ya gak apa-apa kan ya nanti Mbaknya cerita pengalaman apa yang dia udah praktekin dan terkabul begitu juga ini mau saya untuk besok terkabul bisa gak Bapak dan Ibu jangan pakai ilmunya RDI jadi praktekinnya jangan ke saya tapi langsung ke pokok hajat karena ini dia nyoba-nyoba meraktekin ke saya dan terkabul iya jadi berlaku itu ilmu senjata makan Tuhan saya garu-garu bener saya gak bohong nah tapi nanti Bapak dan Ibu praktekin untuk hajat apa hajatnya kan saya gak hafal nih segini banyaknya terutama hutang deh bisa bisa gak oke Mbak Dara pinjemin micnya Kang Nur Novi pinjemin micnya satu-satu yuk berdiri disini Mbak apa yang udah terkabul dari awal Mbak Dara Mbak Mbak Novi seperti anaknya Ibu dan anaknya Bapak dia melihat ilmu dia melihat ilmunya RDI ilmu yang aneh tapi setelah dia praktekin diem-diem dia nonton YouTube-nya tanpa sepengetahuan Bapak Ibunya dia langsung maksa Ibunya suruh kesini ini wow luar biasa kan nah coba ayo tepuk tangan dong ayo sini Mbak Dara sini di sini biar satu frame satu frame itu satu apa satu kram yuk acting mulai siapa dulu Mbak Dara dulu yuk yuk nama gak apa-apa nama saya Dara tinggal tinggalnya di Temanggung tapi aslinya Jepara ya cerita yang mana dulu nih Pak Aji bebas pokoknya taunya RDI dari mana terus ada penolakan sedikitnya gimana tentang RDI terus Mbaknya pernah terkabul jadi intinya gini judulnya 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 gini terkabul tanpa mahar judulnya gini ucapan adalah doa setuju setuju apa yang diucapin Mbak Dara 100% terkabul kecelakaan nih pasti nanti ada kecelakaan kecelakaan terkabul gitu Mbak Dara Pak ngomong gini pasti nanti ada ambulan ada lima ambulan pasti ada lima ambulan lima tuh ya coba lagi pasti ada tiga nih pasti ada tiga ambulan tiga tuh terus dia mau dijodohin misalkan sama pegawai negeri ngapain dijodohin pegawai negeri orang besok gue jadi pegawai negeri sekarang dia pegawai negeri misalkan dia dilamar pake mobil Honda ngapain gue dilamar pake Honda orang besok juga gue pasti punya Honda terus Mbak Dara lihat tetangganya cantik kerjanya di bank sementara Mbak Dara lulusan bidan ada gak yang bidan bisa kerja di bank bagian apa? bagian ngobel kan bidan bidan tuh kayak nyolok kelingking ke bawal ayam itu jurusan bidan nah ini bidan kata dia walaupun gue bidan besok gue juga pasti kerja di bank pasti nah semuanya terkabul begitu juga Mbak Novi nah mau saya bisa gak Bapak dan Ibu nanti pulang dari acara kita pencerahan coba terkabulnya dengan ngucap bisa? tapi yakinnya harus tingkat dewa hmm kalau yakinnya biasa doang kayak Mbak Dara nanti ngomongnya kayak Mbak Novi jadi hari ini kita belajarnya judul di acara pencerahan ucapan adalah jadi nanti ngucap ya bidan tetangganya perempuan cantik kerja di bank dia juga pengen kerja di bank semua orang ngejek mana mungkin lah bidan di bank ya mungkin tapi kecil kebanyakan kan ekonomi ya kan? nah ayo acting mulai gak apa-apa ayo hmmm dari tau RNI dulu simak ya nanti kita ada pertanyaan ya gak apa-apa kan? oke yuk dari mamahnya ngasih tau ini loh ada RDAE ini loh ada ilmu suwuk ini loh ada ilmu suwuk mamahnya orang Jepara ini loh suwuk gitu ya pertama kali tau RDAE itu dari mamah mamah itu kan suka nonton di Youtube terus dikirim-kirimin kan pakai WA dikirim-kirim-kirim tiap hari tapi saya masih belum kayak tertarik apa sih ini kayak gitu aja sih paling terus abis itu udah terus di tiap sama saya di style-in tuh kenceng-kenceng diputar kenceng-kenceng saya juga putar lagu kenceng-kenceng pokoknya gak mau dengerin abis itu sampai suatu saat gak tau kenapa pas lagi sendirian malah gak ada mamah terus apa sih sebenarnya terus saya dengerin abis saya dengerin ini ilmu apa lagi di suwuk-suwuk ini kayak gitu kan celana dalam lagi dioles-oles ke muka kayak gitu kan bekas lagi kan abis itu terus udah pokoknya tapi mamah yakin banget udah ini bagus nih nanti udah kamu sini tak suwuk sama mamah suwuk suwuk kayak gitu di depan saya di tabel nih suwuk nih suwuk gitu kan abis itu udah deh mama pingin ke RDA kayak gitu kan abis itu aku bilang yaudah mama kesana sendiri aja deh aku masih belum belum pingin kayak gitu udah mama kesana sendiri deh sana kayak gitu lagian ngapain buang-buang duit jauh-jauh disini mah ada anak yatim harus nyari kesana kayak gitu kan terus abis itu saya denger-denger jadi penasaran denger-denger abis baca-baca ini oke juga ya kayak yakinnya tuh bener-bener yakin banget terus saya jadi saya tuh nginget-nginget jaman-jaman saya dulu dulu saya emang suka kayak gitu kalo misalnya ngomong ngucap yakin aja kayak gitu kayak misalnya udah gak usah cari suami PNS lah nanti jadi PNS sendiri mah ngapain cari suami PNS jadi PNS kayak gitu terus misalnya udah gak apa-apa mau jadi pegawai bank kayak gitu terus yaudah jadi pegawai bank terus misalnya pokoknya kalo pingin apa-apa kejadian aja kayak gitu oh ini berarti bener nih udah aku terapin sebelum-sebelumnya dari kenal RDI habis ngeliat oh ini ilmunya hampir sama nih sama kayak yang aku yakinin kayak gitu habis itu terus akhirnya yuk mah kesana yuk lah bulan depan aja ya gak ada duit kan gitu kan abis itu udah gak apa utang tuh langsung utang cari utangan terus kesini pokoknya gak mau tahu gimana caranya harus kesini dulu di bela-belaan utang sudah kesini pas itu waktu itu ngikut di acara pencerahan kayak gini terus kan disuruh maju-maju gitu kan nanti aja mah nanti malu-malu kayak gitu kan udah biar yang lain-lain aja terus tapi akhirnya karena saya kebetulan maksudnya agak awal jadi udah maju akhirnya sampai depan terus karena memang saya itu punya sakit dari umur 4 tahun badannya tuh sakit terus gak pernah sembuh-sembuh tapi kalau diperiksain gak ada sakitnya dicek kemana aja gak ada sakitnya abis itu konsultasi sama Pak Haji suruh pakai baju papah dibalik udah pakai baju papah dibalik buat tidur ya alhamdulillah sekarang udah gak pernah kumat sih jadi sekarang hajatnya udah beda lagi terus sama waktu yang hari kedua kan pada waktu pada yang hari pertama itu itu belum ada bagi-bagi centong waktu itu terus tanya-tanya sama orang yang disini pada bilang eh centongnya habis centongnya habis gitu terus habis itu terus aku bilang udah mah gak apa-apa nanti dapet centong udah nanti dapet centong gitu terus padahal centong habis centong habis terakhir tinggal 16 centong habis habis centong habis tapi dia ngintilin saya ya dia dari toilet saya turun tuh acara terakhir ya padahal memang gak gak sengaja itu memang saya dari toilet pas keluar dari toilet pas Pak Haji jalan dari dari belakang jalan terus saya ketemu Pak Haji saya pingin privat Pak Haji saya pingin centong kayak gitu oh terus diajak Pak Haji sini 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 sisa centong kayak gitu saya dapet centong akhirnya tinggal sekarung nyempil di pojok yang dituruhin sama supir saya karena numpuk 16 centong akhirnya ada satu centong nyempil diantara mobil sama mobil di pojok dibawalah centong habis nah saya bilang ayo iya nanti coba cari coba cari coba cari iya terus akhirnya dapet centong besoknya baru dibagi sama dapet berapa centongnya gak apa-apa dapet lima sementara yang lain gak dapet kan ada sekarung pilih aja kamu sendiri iya suruh pilih 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 dulu udah pilih mah kelamaan kayak gitu suruh pilih mah airnya habis itu ngobrol tuh di masjid saya dibully sama tamu-tamu semua di masjid ada bully kenapa ya aku jauh jauh gak dapet centong emang gak ada kan kita gak ada waktu itu udah terakhir adanya dapet lima di sebelahnya tuh sebelahnya dapet lima ya terus selain itu juga kan saya bilang nanti dapet duit dari Pak Haji dapet duit dari Pak Haji kayak gitu kan habis itu pakai biasa kita suk-suk diri sendiri sama celana dalam jangan lupa setiap pagi dan malam habis itu ketemu Pak Haji Pak Haji saya mau minta uang ini dong uang jimat sama Pak Haji oh iya nih dikasih kasih dua terus habis itu baleskan kan suruhnya mamah coba aja apa aja siapa tahun nanti dibalas kayak gitu kalau aku mah dibalas udah pasti udah udah mamanya WA saya nggak dibalas karena banyak kan numpuk-numpuk-numpuk termasuk yang di masjid juga pada buli saya kenapa ya aku udah disini kok WhatsApp nggak dibalas sama Pak Haji nah dia dengan yakinnya saya mah nggak mungkin pasti dibalas pasti dibalas pasti dibalas kan saya nggak tahu nomor hatinya dia WhatsApp padahal gambarnya kucing ya Pak ya gambarnya kucing bukan gambarnya manusia dia WhatsApp saya juga nggak tahu namanya desa iya nggak gambarnya kucing tapi pas dia Japri kok saya jawab langsung dibalas nah itu satu masjid buli saya bahwa WhatsApp nggak dijawab saya lagi lagi WhatsApp an Japri sama dia lagi tahu nggak ini seruangan Japri eh masjid Japri Pak Haji nggak jawab oh ya emang ini banyak belum kejawab kok saya gambarnya kucing dijawab padahal saya dari SMA paling takut sama kucing harusnya ngapain saya jawab saya takut sama kucing saya gambarnya kucing jawab jawab lanjut apalagi Pak Haji yang oh ya kemarin dia datang mau datang mau pripat DPD aja udah datang ke Bogor iya saya lagi di Bank BRI nah dia Japri mulu ya pastilah saya kenapa mbak iya saya hajatnya ini ini ya nggak mungkin kalau pripat mbak saya lagi di Bank BRI kalau saya di BRI bisa nggak ya karena saya prioritas nunggu lama daripada saya lama nunggu kalau prioritas kan paling lama prioritas 10 menit ini saya di BRI dari jam 9 sampai jam 1 nah akhirnya nggak tahu tuh kenapa ada mesinnya trouble akhirnya ya udah kamu datang ngobrol tuh kita di BRI akhirnya baru ketahuan kenapa hajatnya nggak terkabul nah bapak dan ibu coba ingat kenapa hajatnya nggak terkabul sama nggak kayak mbaknya nah kalau sama nah coba direpisi tau nggak repisi apa tuh eh iya betul nah saya juga nggak tahu orang kandang ibu saya bilang besok bawa duit 700 juta buat santunan anak yatim karena besok banyak lomba-lomba saldonya udah nggak ada saya juga nggak tahu dia Pak Haji saya mau ijab di kandang dapat duit 700 juta apa yang saya ambil sama dia mau sama bodohnya dia harusnya kan duitnya udah dipegang sama dia tuh kan dia ikut ke bank yaudah sambil ngobrol ngobrol kan duitnya cair kan masa saya musim nenteng nggak mungkin kan mumpung ade-ade yaudah kamu bawa aja ade mau ngomong nama sesuai ya dia baru yakin aja udah bisa beliak duit walaupun duitnya nggak pindah tangan kan coba cerita iya iya jadi waktu itu udah dipegang nih duitnya cuman lengahnya saya saya nggak ngomong duitnya pindah ke saya sayangnya itu begitunya ader ya udah selesai udah selesai duitnya akhirnya mbak masukin tuh buat kirim ke kandang padahal kalau duitnya belum dikirim ke kandang dia bisa ngomong dong iya Pak Haji hajat saya ke kandang saya perlu 700 juta bisa nggak duitnya saya pindahin ke dia bisa pasti bisa nama saya bapak dan ibu ilmu RDI ilmunya namanya engeh engeh tuh apa ya bahasa Indonesia mudeng apa nah karena nggak ada kesempatan dua kali iya kesempatan hanya sekali jadi ibu ngeh aja nih apa ajatnya ibu oh iya gitu kedua enggak ucapan adalah doa bisa nggak ngecapinnya seperti darah tadi yang mobil udah cerita tadi kamu udah tapi kalau ngecap tuh nggak boleh sambil dipikirin nanti dapat mobilnya gimana ya bapak dan ibu kalau ngecap masih ada pikiran mustinya ini lepas close bapak dan ibu masih mikir aduh besok jatuh tempo itu mikir yang bikin darahnya cepet terkabul mbak darah karena dia kalau ngecap nggak pernah mikir coba ulangi lagi yang ngecap nggak mikir iya jadi kalau ngecap kita nggak boleh mikirin bisa nggak ya nanti waktu itu saya secara waktu jadi bidan mau jadi pegawai bang itu kan nggak kebayang ya apalagi pegawai tetap waktu itu saya tidak terbayangkan sebelumnya tapi saya yaudah ya nanti jadi pegawai bang lah terus pas jadi PNS juga gitu ya nanti saya jadi PNS kayak gitu aja tapi nggak usah dipikir jadi PNSnya caranya gimana ya nanti lewat siapa ya aku harus nyogok siapa nih kayak gitu tuh nggak bisa kalau makanya kalau hajatnya udah ada kepikiran jadi nggak jadi jadi nggak bisa kalau dipikirin malah nggak kekabul kayak misalnya pas itu bilang abis ini nanti ketemu ambulan deh 5 kayak gitu itu nggak boleh dipikirin nanti tiba-tiba aja ketemu bener 5 kayak tes keyakinan gitu aku nanti abis ini mau ketemu ini kalau dipikirin ketemunya dimana ya kayak gitu kayak biasanya udah langsung nggak bisa kalau udah ada pakai logika Tadi saya eh kemarin saya bilang emang ini Mbak tolong dong ucapin yang saya mau tapi nanti kamu yang ucapin ya terkabul nggak kalau terkabul berarti kamu besok udah harus terkabul apa yang saya ucapin ketemu mobil Honda warna kuning susah nggak warna kuning susah kalau putih banyak hitam banyak dan hondanya brio ya Pak dan hondanya saya brio saya nggak mau Honda CRP saya nggak mau Honda Jazz saya nggak mau Honda Accor brio kuning saya bilang kemarin ya ya brio kuning Mbak nih saya kasih challenge pilihan harus harus dong nah tadi barusan dia di hotel eee no hotel kita ini grup yang ketiga grup yang pertama kan beda grup kedua kita grup dia bilang Pak Haji brio kuning saya ketemu betul iya coba cerita saya kan habis dibilangin Pak Haji brio kuning di sini tuh jarang karena kalau pas di Jepara tuh brio kuning banyak tapi kalau di sini kata Pak Haji jarang makanya saya terus ya habis ketemu Pak Haji saya ngelihat brio kuning ya masa cuma satu saya mau tujuh saya mau ketemu brio kuning tujuh udah ketemu tujuh tepuk tangan dong minimal kalau Bapak dan Ibu belum terkabul terkabulnya besok hari Jumat karena besok hari Kemis Bapak dan Ibu latihan dulu latihan apa aja latihannya kalau ini mungkin pasti nanti ada kecelakaan pasti nanti ada pasti nanti ada brio tujuh bukan satu ya Pak bu kalau satu mah gampang tujuh coba yang susah dulu latihan yang susah jangan yang gampang bisa gak ibu-ibu ngomongnya agak jorok biar terkabul bisa pasti saya nanti di tengah jalan ketemu laki-laki gila telanjang bulet hahaha ya bener gak minimal Bapak ibu-ibu ketemu sama yang di sebelahnya bapak-bapak sebelahnya ini padahal gila nih semuanya jadi kalau Bapak dan Ibu memang besok belum terkabul jangan kecil hati latihan dulu karena ini latihan saya kasih pilihan Mbak besok ke kandang ya dari siang karena dia kemarin ke gandang gagal anak yatimnya baru pulang dia baru datang saya bilang besok datang nah dia datang nah nanti coba kamu panggil latihan punya Pak Haji apa? ketemu Honda Brio warna kuning tapi ngucapnya jangan satu tiga, lima, tujuh nah dia panggil tujuh Bapak dan Ibu mau apa? bebas Ji apa gue ngikutin Brio? boleh memanggil siapapun boleh kalau itu udah terkabul panggil hajat atau kalau itu udah terkabul ulangi lagi ulangi lagi tapi dengan objek yang lain ulangi lagi dengan objek yang lain itu ada ya udah sih saya juga ulang-ulang terus kok jadi yang tadi itu Brio kemarin hari ini tadi saya pingin ketemu mobil sport yang pintunya cuma dua sama saya mau ketemu mobil di dalam Mini Cooper kayak gitu warna merah terus udah ketemu jadi saya bilang dalam hati saya dalam hati saya dalam batin saya saya juga bilang kayak gini kalau Allah bisa bikin orang yang punya mobil itu keluar buat ketemu saya apalagi cuma mau ngasih rejeki saya yang nggak pakai orang lain pasti bisa nyambung nggak ulangi lagi ini anggap aja nih rombongan TK coba ulangi lagi jadi misalnya contohnya yang ambulan itu ya 5 waktu saya ketemu ambulan 5 itu dalam hati saya langsung bilang kayak gini Allah aja bisa bikin orang sakit nih naik ambulan kan naik ambulan sampai bunyi miyung-miyung kalau yang diem saya nggak anggap gitu ya jadi ambulan harus yang bunyi jadi kalau dia bunyi berarti gawat berarti Allah bikin orang gawat darurat buat nurutin saya ketemu ambulan 5 apalagi nggak harus menyakiti orang cuma nurutin hajat saya buat ketemu jodoh pasti bisa kan pasti nyambung nggak Bu maksudnya yang diobrolin sama Mbak Dara nyambung nggak kalau nggak awas loh yuk dong kita udah impor jauh-jauh maksudnya maksudnya tesimoninya jadi Bapak dan Ibu kalau udah hajatnya terkabul nanti pelan-pelan coba manggil hajatnya jadi clue-nya apa clue-nya tadi ulang lagi clue-nya clue tau nggak clue apa clue-nya tuh kalau clue apa artinya intinya yuk yang tadi Allah aja ya manggil itu bisa maksudnya cuma ngabulin saya naik ke pelaminan nggak bisa kalau Allah aja bisa bikin orang sakit sesuai dengan yang saya mau gawat darurat sampai naik ambulan 5 orang yang mungkin dia sebenarnya baik-baik aja jadi sakit gara-gara saya apalagi nurutin saya buat ke pelaminan gitu cuman kadang-kadang masalahnya itu yang ngucap yang bikin kita susah hajat itu kita sendiri apa jadi pembatalan hajat apa sehingga hajat kita jadi lemot apa pembatalannya coba kasih clue-nya lagi iya jadi selama saya karena tadi saya bilang ya selama saya ngucap itu seumur hidup Alhamdulillah semuanya udah kesampaian karena kemarin Pak Ajit tanya kamu cita-citanya apa yang belum kesampaian nah itu Pak Ajit Alhamdulillah saya semua udah kesampaian cuman mungkin ujiannya saya itu dijodoh nah setelah itu Pak Ajit ini yang bikin kamu susah jodohnya karena kamu sendiri yang bilang kamu susah jodoh kayak gitu nyambung nggak awas kalau nggak nyambung iya mau saya biar besok pagi bapak dan ibu keluar dari sini kalau ada ucapan kayak mbak darah bulu-buru direpisi dan besok juga harus terkabut coba ulangi lagi ini agak belon dikit ulangi lagi yang mana Pak Ajit tadi mbaknya ngomong sama saya terus saya bilang nah itu dia tuh penghambat kamu hajat itu tuh tuh apa jadi kan selama ini saya tuh selalu berpikir hidup saya tuh sudah sangat enak mau jadi pokoknya negeri udah terkabul kerja di bank walaupun latar belakang bidan udah terkabul punya Honda mobil Honda Jazz seperti orang mau ngelamar pake Honda ngapain gue mesti kawin sama lo pake Honda besok juga gue punya Honda iya ngapain gue kawin sama lo cuman punya expander gue aja punya expander Mitsubishi expander nah jadi Allah kasih dia mudah mobil jodoh apa bahasanya ikut wali jodoh jadi saya dikasih semuanya saya bilang itu kesampaian terus sampai sesuatu yang hampir gak mungkin waktu itu udah di mau PNS itu sebenernya mau gagal eh lolos juga terus makanya terus semua orang tuh sering banget ngomong sama saya gini hidup kamu enak banget sih dar kayak gitu kan terus saya jawabnya gini malahan jawabnya nih dengerin jangan diulangi lagi ya kayak gini ya jangan diulangi ya Bu pak terus jawabnya gini saya ya Alhamdulillah mungkin saya memang dikasih yang lain-lainnya enak tapi mungkin ujian orang dan cobaan orang tuh beda-beda mungkin cobaan saya di jodoh iya 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 jadi secara tidak sadar saya memblok jodoh saya sendiri iya gitu iya bisa gak bapak dan ibu pernah ngucap apa sebelum ke RDI sehingga menghambat hajatnya bapak pernah ngucap apa ke istri ke anak kalau bapak dan ibu pernah kerja ke temen kerja pernah ngucap apa tuh sehingga bikin menghambat hajat ibu pernah ngucap ke anak apa pernah ngucap ke iya coba ulangin lagi sekali lagi biar ini gak blow on banget sekali lagi sekali lagi yang terakhir tadi iya jadi kan saya saya itu tadi ya saya selalu jawab temen-temen saya saya juga berpikiran ke diri saya sendiri saya bilang iya ya mungkin Allah itu kasih aku gampang semuanya tapi jodoh aku susah terus saya akhirnya saya revisi setelah saya ketemu Pak Haji terus ketemu nih klunya dimana saya bilang ya kenapa harus ada susahnya gitu kan bisa ya kayak sekarang nih berarti saya hidupnya udah enak semua plus jodohnya nanti sempurna kayak gitu jadi harus direvisi yang iya jadi harus direvisi kalau pada saat itu dia pinter kalau pada saat itu saya punya tapi kan pada saat itu dia blow on iya pinternya baru sekarang ya Pak Haji pinternya baru baru tadi warasnya baru jadi gini pu manfaatnya kita privat itu nggak bisa ngobrolnya 10 menit sejam nggak bisa kita ngobrolnya di BRI dari jam 9 sampai jam 1 siapa bilang sampai jam 3 sampai jam 3 dari jam 9 sampai jam 3 berarti berapa jam 6 jam itu baru satu orang nah kalau 10 60 jam makanya Bapak dan Ibu jangan kecil hati kalau belum bisa privat pasti nanti bisa privat Pak Haji tuh maunya kalau privat hari itu juga ketemu klunya langsung dipraktekin langsung terkabul jadi nggak usah yang kedua ketiga kelamaan nyambung maksud saya jadi jangan beranggapan Pak Haji kenapa ya whatsapp saya nggak dijawab ibu kirim lagi pasti nanti ini juga begitu harusnya saya nggak usah jawab whatsappnya dia orang pepenya kucing harus kan gambar orang ya oh ini perempuan saya jawab deh boro-boro kucing dan saya paling takut kucing nah maksud saya bisa nggak Bapak dan Ibu inget-inget saya pernah ngomong apa ya oh iya saya pernah ngomong dulu anak saya Kak bisa nggak jangan duduk depan pintu kalau kamu duduk luar pintu jodoh nyijau pernah nggak ngomong gitu ke anak pernah nggak nah kalau itu direvisi alat kelaminnya ya kan yang lahirin ibu tadi alat kelamin ibu direvisi ya dong pasti kawin pasti pasti lunas pasti pasti bisa kebeli ruko pasti pasti bisa bisa mediatorin rumah sakit yang nilainya 1 triliun pasti bisa nyambung nggak nih nginget-nginget pernah kita ngucap nggak apa-apa kan anggap aja ini kita belum masuk pengobatan belum anggap aja ini masih acara pencerahan oke ada yang mau nanya ya oke laderi itu tadi adalah Mbak Dara ya dengan setiap ucapannya bisa menjadi kenyataan apapun yang dia minta bisa tercipta dan terkabul jadi buat kita semua jangan pernah kecil hati jangan pernah merasa kita terpuruk gitu ya jadi tetap-tetap untuk berdoa ucapan adalah doa jadi setiap ucapan kita harus bener-bener kita introveksi dengan kata-kata yang baik dan benar tentunya ya jadi jangan pernah memiliki memiliki 18 sifat yang sudah diterapkan di RDA ya dari ilmu kandang B 18 sifat yang diantaranya ada tiga jangan pernah mikir jangan pernah komen dan jangan pernah mengeluh oke ini tadi adalah dari Mbak Dara ya untuk session selanjutnya kita buat lagi videonya dari Mbak Novi waiting to again tomorrow let's go let's go let's go wow